Intro Guys, kembali lagi di Dwee Channel Oke kita ngapain nih kak? Gaya-gaya kita bincang, bincang cantik Intro Kita akan bahas top 10 film seri Netflix di Indonesia Iya Top 10 nya ya Jadi ada apa aja tuh kak? Pertama? Oke, mulai yang pertama Oke kita main dari atasnya dulu kali ya Oh iya Sepuluh ini tuh ada Manny Haze Namanya sekalian udah tau lah Robert Manny Haze ini dia ada 5 part Nah di awal itu dari release mulai tanggal 14 Mei tahun 2017 Sampai dengan 17 September 2021 Baru banget nih partimanya Dan dia disudarai oleh Alex Pina Nah ini berasal dari Spanyol Dan genre-nya itu genre banyak actionnya perampaman gitu Ini banyak yang favoritin juga salah satu Eh gue juga penasaran banget sama film ini Iya emang ini tuh banyak yang suka gitu loh temen-temen gue juga banyak Manny Haze Iya banyak sih Karena emang lagi seru-seru banget nih Manny Haze Oke let's go next Yang ke sembilan Apa nih kak? Yang ke sembilan ini ada Instruction Nah ini rilis pada tanggal 22 September 2021 baru ya Iya bener Dan disudarai oleh Adam Salki Nah film ini bergenre drama horror dan berasal dari Amerika Serikat Oh horror nih lebih horror Mungkin kalo ya kalo yang suka horror horror Iya Bisa banget nih tonton Kalo tadi dari Spanyol sekarang dari Amerika Iya Oke yang ke delapan Urutan ke delapan ada film Mad Dog Mad Dog dirilis pada tanggal 11 September 2017 Distradarai oleh Hwang Lee Kyung Serial ini bergenre kriminalitas Investigasi dan memiliki 16 episode Serial ini berasal dari Korea Selatan Sudah keliatan juga ya sedaranya ya Namanya juga lebih ke Korea Hwang Lee Kyung Ya Dari Korea Oke Oke dari rutan ke 7 Ada Midnight Maze Itu rilis tanggal 24 September 2021 Dan disudarai oleh Mike Flanangan Nah serial ini bergenre horror, mystery dan memiliki 7 episode Serial ini berasal dari Inggris Oke kita sekarang lagi di negara Inggris Iya Ini berbagai macam negara nih ya Lain pindah gini Oke yang ke 6 ini ada Hospital Playlist Hospital Playlist Namanya unik ya Hospital Playlist Nah ini Hospital Playlist ini ada 2 season Nah season yang pertama ini rilis pada tanggal 12 Maret 2020 dengan 12 episode Sedangkan season keduanya ini rilis tanggal 20 Juni 2001 dengan 12 episode Nah serial ini disutradari oleh Shin Woo Serial ini bergenre drama dan berasal dari Korea Selatan Nah banyak-banyak ya episode-nya Yang uniknya dari film ini kenapa namanya Hospital Playlist Jadi dokter tapi juga nge-ban mereka Iya Dan keseluruhannya Dan persahabatannya pokoknya itulah ya Unik banget nih persahabatannya 5 orang 4 cowok 1 cewek Ya betul Kalau kalian penasaran makanannya langsung Iya Lanjut Yang urutan kelima ada Sex Education Oke ini jangan di mana-mana ya Education ya Sex Education ada 3 season yang sekarang udah ada Season 1 rilis pada tanggal 11 Januari 2019 dengan 8 episode Season yang kedua tanggal 17 Januari 2020 dengan 8 episode Dan season ketiga rilis 17 September kemarin tanggal 2021 dengan 8 episode juga Serial ini disutradari oleh Lauren Nunn Serial ini berasal dari Inggris Nah cerita Sex Education ini bukan film blue movie ya Tapi Sex Education itu gimana problematika sex problem di remaja Amerika sana Dan ini tuh lebih ke anak sekolahan ya Jadi lebih ke anak sekolahan Karena senior high school Karena kalau di Amerika kan umur 17 Iya SMA tuh angkatan Maksudnya di umur-umuran SMA tuh udah bebas seks kan disana Iya Jadi Sex Education ini kayak bukan cuma dari sisi point of view si muridnya Mereka kayak berpetualang Dalam seksual Tapi juga dari pandangan si guru-gurunya Dari psikolognya juga Itu seru sih ini Karena problematika umuran kita kan Iya betul betul Pengetahuan umum juga sebenarnya Bukan untuk kayak semacam Seperti itu tapi hanya untuk dipelajari oleh kalangan anak muda Anak remaja kali ya lebih anak remaja Ini juga ada romance-romance lucunya lah Iya banyak lah Oke kita lanjut aja ya Keempat nih Rentannya keempat itu ada Sniper Assassin and Jadi ini rilis tanggal 16 Juni 2020 Dan disudarai oleh Carrie Android Oke Dan film ini bergenre action Dan filmnya berasal dari Amerikanawan Sniper tuh kayak senjata ya Senjata Sniper gitu Action Cerita Assassin ya Iya Assassin ya Kita lanjut Oke lanjut Yang ketiga ini ada Alice in Borderland Nah Alice in Borderland ini Rilis pada tanggal 10 Desember 2020 Dan disutradarai oleh Shinsuke Sato Nah serial ini bergenre drama survival Dan memiliki 8 episode Nah lumayan panjang ya Iya Nah serial ini berasal dari Jepang Berarti ini hampir sama kayak Urutan pertama nih nanti Gitu akan seperti Iya bener Namanya unik juga ya Kan yang kita tahu tuh Disney Eh Disney Apa? Film animation kan Yang diangkat dari buku itu Alice in Wonderland Iya Borderland Iya Borderland Yang kedua ada Hometown Cha 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 Film Hometown Cha 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 Dirilis tanggal 28 Agustus 2021 Yang disutradarai oleh Park Hoon Jang Yang serial ini bergenre Komedi Romantik Yang memiliki 16 episode Serial ini berasal dari Korea Selatan Ini lebih ke drama Korea ya Bisa lah kayaknya Liftock Romantisan lah ya Iya Oke langsung next ke yang pertama nih Tee-tuh-tuh Lagi yang trending-trendingnya ya pasti Ini Squid Game Oh maaf Besok banget nih Gak salah sih kalo dia masuk ke top Tem ya Pokoknya dia nomor 1 Rilis tanggal 17 September 2021 Deterai oleh Wang Doo Hyuk Nah, serial ini bergenre drama survival sama ya Kayak tadi, Alice in Borderland Dan dia memiliki 9 episode Dan serial ini berasal dari Korea Selatan Jadi banyak yang review tentang si film ini Disamakan dengan dari Jepang tadi Alice in Borderland Dia tuh hampir sama Tapi bedanya dia kan hanya Cara permainannya Dan ini kan lebih permainan asal Korea Dari Jepang Ada lah, pokoknya kita ada risiko juga tentang street game Ya pokoknya ini beda, walaupun beda negara Walaupun mirip-mirip, survival juga Tapi beda cara permainannya Dan beda awurnya juga ya Jadi gak bisa juga dibilang Dibilang duplikat Tertai dibilang nyontek Tapi ya cuman lain Kan ada Toshi Widah Ya betul Itulah top 10 Top 10 net film film movie series Netflix Yang di Indonesia Oke kalau ada tambahan lain Mungkin yang menurut kalian Ah enggak, masih ada yang lebih seru menurut kalian Bisa komen di bawah Jangan lupa di Like Di comment Di subscribe Di share sebanyak banyaknya Dan nyalain Lanjut notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Oke, sampai jumpa lagi Di next video Bye-bye Bye-bye